Pendekar Lembah Naga, Jilid 66 Lo Suhu, Lo Suhu tidak tahu orang yang mati ini adalah kekasih saya, istri saya, saya bukan seorang cengeng, Lo Suhu sudah biasa menghadapi kematian, akan tetapi dia ini, ahaha, semasa hidupnya menderita demikian banyak kepahitan, dan selagi saya berusaha untuk membuatnya bahagia, dia sudah mengambil jalan pendek, dia mengorbankan diri demi keluarga saya, Demi kerajaan, ahaha, betapa tidak akan hancur hatiku, Lo Suhu Ho Siu tua itu mendengarkan dengan tenang dan sabar sampai liseng berhenti bicara dan menunduk, memejamkan mata Kemudian terdengar lagi suara Ho Siu itu, suaranya lantang namun lembut sekali Orang muda, pandanglah baik-baik dan sadarilah Lihatlah dengan waspada, siapakah yang sedang kau tangisi itu? Siapakah yang kau kasihani itu? Di balik semua keteranganmu tadi, bukankah sebetulnya engkau hanya menangisi dirimu sendiri, engkau mengasihani dirimu sendiri? Liseng mengerutkan kedua alisnya, termenung sejenak lantas terkejut bukan kepalang Dia mengangkat muka memandang kepada Ho Siu tua itu dengan metel, terbelalak marah Berani kau menuduhku seperti itu? Tenang dan pandang sajalah, pandang dengan waspada dan jujur, Ho Siu itu berkata sambil menggerakkan tangan Sikapnya yang lembut halus itu seolah-olah membuyarkan kemarahan Liseng Orang muda ini duduk termenung, memandang kepada diri sendiri kemudian jantungnya berdebar pakaruhan Dia melihat, mula-mula secara samar-samar saja, akan tetapi makin lama menjadi semakin jelas dan timbulah keraguan besar Benarkah dia berduka karena kasihan kepada San Eng? Ataukah tidak lebih condong karena kasihan pada diri sendiri? Dia tidak dapat menjawab Dia bingung sekali dan kembali dia memandang kakek itu Lo Suhau, mohon petunjuk, akhirnya dia berkata Orang muda, bukan maksud Pin Cheng untuk menjelamu, namun untuk menyadarkanmu Engkau sendiri tadi menceritakan betapa di dalam hidupnya kekasihmu menderita banyak kepahitan Sekarang dia sudah meninggal, bukankah berarti dia setidaknya terbebas daripada semua kepahitan-kepahitan itu? Maka, dengan alasan apalagi engkau merasa iba kepadanya? Yang jelas, engkau menangis serta berduka karena merasa iba diri, karena engkau merasa kehilangan, karena engkau ditinggalkan dan merasa kesunyian Tidakkah demikian? Li Seng mengangguk-angguk, tak dapat membantah kebenaran kata-kata itu Sekarang nampak nyata olehnya San Eng hidup dalam keadaan sengsara karena menderita batin yang hebat San Eng selalu menyesalkan penyeluangannya, yang membuatnya merasa rendah diri dan tak berharga menjadi istrinya Apalagi keluarga Chin Ling Pai menolaknya Kemudian, untuk mengangkat harga dirinya, San Eng sudah berkorban dan sungguhpun usahanya berhasil baik Namun dirinya sudah mengalami penghinaan yang membuat dia merasa dirinya menjadi semakin kotor Apabila San Eng tidak mati, sudah pasti San Eng akan semakin menderita karena merasa semakin tidak berharga baginya Bukankah kematian itu bahkan merupakan jalan keluar yang paling baik bagi San Eng? Mengapa dia harus menangisinya? Apakah dia ingin melihat San Eng tetap hidup dalam keadaan menderita batin yang hebat itu? Duka tidak dapat dihilangkan melalui hiburan, juga tak dapat dihilangkan melalui pelarian, orang muda Yang penting kita membuka mati melihat kenyataan, jangan membiarkan duka sampai membutakan mati batin Penglihatan yang terang dengan pengamatan yang waspada akan mendatangkan pengertian Dan hanya pengertian mendalam yang disertai kesadaran yang akan meniadakan duka yang tiada guna dan melemahkan lahir batin itu Untuk kurang lebih setengah jam lamanya Li Seng mendengarkan suara kakek itu, suara yang lembut dan tenang, yang mendatangkan ketenangan dalam hatinya, yang membuat hatinya menjadi ringan dan lapang, yang membuat dia mulai berani memandang makam San Eng tanpa kepedihan hati Akhirnya dia pun menjadi sadar benar-benar akan semua tindakannya yang hanya menurutkan kata hati dan perasaan yang terdorong oleh ibadiri belaka Dan tiba-tiba saja dia melihat masa depan yang cerah tanpa San Eng, yaitu masa depan menjadi seperti kakek ini, yang hidup bebas dalam arti yang seluas-luasnya Maka dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu Lo Suhu, perkenankanlah Teo Chu turut bersamamu mempelajari hidup dan masuk menjadi Hwasyo Dekuil yang Lo Suhu pimpin Hwasyo tua itu tersenyum dan mengangguk-angguk Orang muda, Pin Cheng melihat bahwa engkau bukanlah orang muda sembarangan, namun seorang muda yang tentu memiliki ilmu kepandayan silat yang tinggi, bukan? Pin Cheng sendiri bukan ahli silat, namun Pin Cheng dapat mengenali orang pandai Siapakah namamu dan dari keluarga manakah engkau, orang muda? Teo Chu bernama Li Seng, ibu Teo Chu adalah puteri dari mendiang Kong Kong Chia Keng Hang ketua Chin Ling Pai Omi Tohu, sudah Pin Cheng duga Ternyata engkau adalah cucu pendekar sakti itu, dan sekarang engkau ingin menjadi Hwasyo? Ah, bukankah itu hanya merupakan pelarian saja bagimu, untuk menghibur hatimu yang sedang berduka dan putus asa? Masuk menjadi Hwasyo bukan hal yang main-main dan hanya untuk pelarian belaka, si cu Teo Chu melihat masa depan yang gelap, suhu Teo Chu penuh dendam dan sakit hati, kalau Teo Chu melanjutkan hidup ini seperti biasa, tidak dapat dihindarkan lagi Teo Chu tentu akan mengakibatkan kekerasaan dan banjir darah karena Teo Chu tentu akan mengamuk untuk membalas kematian kekasih Teo Chu Kakek itu mengangguk-angguk, Pin Cheng sudah melihat hal itu, oleh karena itulah maka Pin Cheng berusaha menyadarkanmu Kalau memang masuk menjadi Hwasyo itu timbul dari tekadengu sendiri, karena kesadaranmu, maka terserah kepadamu Pin Cheng memimpin kuil Ho Seng Tong di kaki bukit sana Marilah, si cu Li Seng bangkit dan setelah sekali lagi merabar-rabar makam Saneng dan mengucapkan selamat tinggal kepada kekasihnya itu Kini dengan hati ringan dan lapang, maka dia pun bangkit dan mengikuti Hwasyo tua itu turun gunung Beberapa bulan kemudian, Li Seng telah mencukur rambutnya dan berpakaian jubah lebar Menjadi Hwasyo yang secara tekun menekuni hidup dan kebatinan di dalam kuil Ho Seng Tong di bukit sungi sebelah selatan kota raja itu Alangkah banyaknya di antara kita yang seperti Li Seng itu Melarikan diri sendiri dari kenyataan hidup Melarikan diri dari kepahitan hidup Lantas mengejar-ngejar kemanisan hidup Padahal, pelarian dari yang pahit dan pengejaran yang manis itu tak ada bedanya sama sekali Melarikan diri dari yang pahit lalu berlindung kepada sesuatu itu berarti juga mengejar kemanisan yang diharapkan akan bisa didapatkan dari tempat berlindung itu Dan selama pengejaran akan sesuatu yang dianggap manis dan menyenangkan ini terjadi Maka kita akan terus-menerus terseret ke dalam lingkaran setan yang tiada habisnya Pelarian tidak akan melenyapkan duka Pelarian tak akan melenyapkan kegelisahan dan rasa takut Mungkin saja dapat mendatangkan hiburan sesaat Tetapi duka itu, rasa takut itu, tidak akan lenyap Hanya untuk sementara waktu terselubung saja oleh hiburan yang didatangkan oleh pelarian Setiap saat akan muncul kembali Kita semua mengenal apa penyesalan itu, apa kekecewaan itu, dan apa rasa takut serta kedukaan itu Mengapa kita selalu harus mencari hiburan di mana kita dapat berlindung untuk melarikan diri dari hal-hal yang tidak enak itu? Mengapa kita tidak pernah berani menghadapi semua itu Menghadapi mereka di waktu mereka itu timbul Menghadapinya dengan langsung Memandangnya kemudian menanggulanginya di saat mereka muncul Sehingga mereka itu akan lenyap di saat itu juga dan tak akan pernah muncul kembali Penanggulangan ini bukanlah berarti mengusahakan supaya mereka lenyap Sama sekali bukan Melainkan menghadapi duka pada saat duka itu menyerang kita Memandang dan menyelaminya secara langsung Mengenal luar dalam apa sesungguhnya duka itu Tetapi sayang, kita selalu ingin senang Maka begitu timbul sesuatu yang tidak menyenangkan menurut anggapan kita Kita lalu melarikan diri Bicu Teriakan Sin Leong ini nyaring sekali karena memang dia kaget Bukan main saat melihat betapa tubuh Bicu juga melayang dan meluncur turun Sama sekali tidak disangkanya bahwa darah itu akan melakukan perbuatan senekat itu Menyusul dia terjatuh ke dalam jurang dengan meloncat Apabila dia sendiri yang terjatuh Tentu dia akan mencari akal untuk dapat terhindar dari ancaman maut Akan tetapi kini Bicu juga turut jatuh Maka seketika dia menjadi nanar dicekik rasa khawatir yang hebat Dia tadi terjatuh dalam keadaan terjengkang Maka tubuhnya terlentang sedangkan Bicu yang loncat itu menelungkup Cepat Sin Leong menyambar tangan kiri Bicu dan dia berhasil menangkap pergelangan lengan kiri darah itu Lalu dia merangkul pinggang Bicu dengan erat Bicu juga merangkul sambil memejamkan mat sukar nangeri Sin Leong isaknya Biarpun maklum bahwa mereka melayang ke dalam jurang yang seolah-olah tanpa dasar saking dalamnya Dan bahwa tubuh mereka tentu akan hancur lebur kalau menimpa dasar jurang Namun Sin Leong tak mau kehilangan semangat dan kesadarannya Selagi masih hidup dia harus berdaya upaya menyelamatkan diri Dengan amat cepat kedua tangannya merenggutkan cimbaju di depan tubuhnya Untung pinggang Bicu demikian ramping sehingga walaupun lengan kanannya sudah melingkari pinggang itu Tangan kanannya masih mampu mencapai depan bajunya Sekali renggut, maka terlepaslah semua kancin bajunya Dan kini dia memegangi kedua ujung baju yang terbuka itu dengan kedua tangannya Dibentangkan seperti sayap Usahanya berhasil Dia merasakan ada tekanan dari bawah seakan-akan luncuran mereka berdua agak tertahan sedikit Tidak lagi selaju tadi, sementara bajunya yang dibentangkan itu mengembang dan menangkap angin Bicu, cepat buka bajumu, kembangkan bajumu seperti ini, seperti layar teriaknya Bicu menghentikan isaknya Mula-mula dia tidak mengerti kenapa dia disuruh membuka bajunya Akan tetapi ketika dia memberanikan hati membuka matu dan melihat apa yang dilakukan Sin Leong Dia cepat menggerakkan kedua tangannya Dengan jari-jari gemetar dia merenggut bajunya Segera dia merobek bajunya itu dan pada lain saat dia pun telah memegangi ujung kanan-kiri bajunya yang dibentangkan Kembali ada tenaga menahan dari bawah sesudah baju itu dapat menangkap angin dan mengembang Lungcuran mereka tertahan dan tidak secepat tadi, akan tetapi tentu saja kedua layar itu tidak cukup kuat untuk menahan dan tubuh mereka masih terus meluncur ke bawah Sambil merangkul pinggang Bicu, Sin Leong miringkan tubuhnya lantas memandang ke bawah Hampir pingsan dia karena pening ketika melihat bawah yang demikian dalamnya Akan tetapi dia menggoyang kepala mengusir ke peningan dan rasa ngeri Dia melihat ada sebatang pohon yang tumbuh di dinding tebing itu Pohon yang cukup besar Itulah yang akan menolong kita, pikirnya Kalau gagal mereka tentu akan tewas Dia segera mengerahkan tenaganya, menggerahkan kakinya sehingga tubuhnya bersama tubuh Bicu melayang agak mendekat dengan tebing Pohon itu bagai melayang ke atas, makin lama semakin besar mendekati mereka Memang berbahaya sekali Kalau terlalu dekat dengan tebing tubuh mereka meluncur, membentur batu tebing sedikit saja Tentu mereka akan tewas sebelum tiba di dasar jurang Kini pohon itu makin besar, seolah-olah terbang naik ke arah mereka Bukan mereka yang meluncur ke arah pohon Sin Leong siap dengan tangan kirinya sedangkan lengan kanan tetap merangkul pinggang Bicu Meski maut sekalipun tidak akan mampu memaksa dia melepaskan pinggang dari rangkulan lengan kanannya itu Beres! Mereka telah tiba di tengah-tengah pohon itu dan tubuh mereka berhenti meluncur Sin Leong telah berhasil Tangan kirinya dapat menangkap sebatang cabang pohon itu hingga mereka bergantung di sana Pakaian mereka robek-robek dan tubuh mereka lecet-lecet Bahkan Bicu yang masih dirangkul inggangnya oleh lengan kanan Sin Leong itu terkulai lemas Pingsan Sin Leong cepat menarik dirinya duduk di atas cabang Lalu menarik Bicu di pangkunya di tempat aman itu di dahan yang bercabang Lengan kirinya terasa nyeri bukan main Baru terasa setelah dia dapat duduk dengan aman di atas dahan Ketika digerakannya lengan itu, hampir dia menjerit dan tahulah dia bahwa lengan itu terkilir pada sambungan paling atas dekat pundak Bicu Bicu, sadarlah Berkali-kali dia memanggil darah yang di pangkunya dan di rangkunya itu Dalam keadaan lengan kirinya terkilir, sukarlah baginya untuk melanjutkan mencari jalan selamat Mereka masih tergantung di dalam pohon besar itu yang tumbuh agak miring pada dinding yang terjal Di bawah curam sekali maka mereka belumlah terbebas sama sekali dari bahaya Sungguh pun sementara ini tidak lagi terancam maut seperti tadi Akhirnya Bicu bergerak lemah dan bibirnya pun bergerak, berbisik lirih Sin Leong, ah, Sin Leong, jangan tinggalkan aku Hampir Sin Leong tertawa Gadis ini seperti orang tidur mengigau saja Akan tetapi hatinya amat terharu sebab igauannya itu membayangkan rasa takutnya Bukan takut mati karena seorang gadis seperti Bicu agaknya tidak takut akan kematian Tetapi takut ditinggalkan sendirian di atas sana bersama pangeran Cheng Hon Hou dan para musuh itu Mengingat pangeran itu, Sin Leong mengeram di dalam batinnya Sungguh kejam sekali pangeran itu Mengapa dulu dia selalu menganggap pangeran itu orang yang baik, Budi? Sekarang dia mulai sadar bahwa apapun yang dilakukan oleh pangeran itu adalah demi kepentingan pangeran itu sendiri Andai kata ada perbuatannya yang tampak baik, seperti ketika menyelamatkannya dahulu itu Maka perbuatan itu bukanlah terdorong oleh hati yang baik Melainkan dipergunakan sebagai siasat demi kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri belaka Baru kini terbuka matanya dan dia mengenal betul orang macam apa adanya Cheng Hon Hou yang selama ini dianggapnya sebagai kakak angkat Kini Bicu sudah membuka matanya Terbelalak dia ketika melihat betapa dia berada di atas dahan Dikelilingi daun-daun yang begitu banyaknya dan tubuhnya terasa sakit-sakit Teringatlah dia dan dia terbelalak bertanya Eh, Sin Leong, kita, kita ini di alam baka Ini sorga atau neraka? Kini Sin Leong tak dapat menahan ketawanya Akan tetapi dah menyeringai karena lengan kirinya terasa nyeri sekali Hei, kita di mana ini? Di dalam pohon? Jadi kita belum mati? Wah, alangkah ngerinya Begini tingginya Bicu kini merangkul dahan yang berada di atasnya Sambil memandang ke bawah dengan matel, terbelalak Kita masih hidup, Bicu Pohon ini menolong kita Akan tetapi lengan kiriku Ahaha, sakit bukan men Agaknya sudah terkilir Harus dikembalikan ke tempatnya sebelum aku dapat mencarikan jalan keluar dari sini Ahaha, mengapa sampai terkilir, Sin Leong? Hem, aku mengerti sekarang Tentu ketika melayang jatuh tadi engkau menggunakan tangan kirimu menyambut dahan pohon Betul tidak sepasang metu itu bersinar-sinar penuh kegembiraan Seperti anak-anak yang bisa menembak teka teki dengan tepat Aih, kau ini Sin Leong tersenyum lebar Tak dapat ditahannya itu karena sikap Bicu yang begitu lincah gembira Padahal mereka berada di mulut maut Akan tetapi karena pundak kirinya terasa nyeri Bukan men, senyumnya menjadi senyum menyeringai Sakit sekalikah? Sin Leong Bicu bertanya sambil memegang lengan kiri itu Akan tetapi tubuhnya bergoyang dan cepat dia menyambar dahan di atasnya lagi Dan memandang ke bawah dengan hati ngeri Hampir dia lupa agaknya bahwa dia duduk di atas dahan pohon berada di tempat demikian curamnya Gerakannya ini menarik lengan Sin Leong Maka tentu saja pemuda itu berteriak saking nyerinya Ahaha, maaf, Sin Leong Dapatkah aku membantu? Bicu, engkau harus menarik lengan kiriku ini Sampai tulangnya kembali ke tempat yang benar Tariklah kuat-kuat dengan tangan kanan Adapun tangan kirimu tetap memegang dahan dan jangan lupa Kedua kakimu kau kaitkan pada dahan di bawah itu Hati-hatilah, tempat ini berbahaya sekali Jangan terlalu banyak bergerak Bicu mengangguk-angguk, kemudian mencari tempat berpegang yang kuat Mengkaitkan kedua kakinya pada dahan di bawah Lalu mengulurkan tangan kanan Mana lenganmu? Kesinikan Sin Leong sudah merangkulkan lengan kanannya kepada sebatang dahan Memegangnya erat-erat Kemudian dia mengulurkan lengan kirinya kepada gadis itu Bicu menangkap pergelangan tangan Sin Leong Lalu mulai menarik Sin Leong menyeringai Memejamkan matuk karena rasa nyari yang amat luar biasa terasa olehnya Kiyut-miut rasanya Menusuk-nusuk dari pundak sampai ke seluruh tubuh Terus, terus, tarik terus sedikit lagi dia berkata terengah-engah Bicu merasa tidak tega ketika melihat wajah pemuda itu menjadi basah oleh peluh yang besar-besar Namun dia menguatkan hatinya dan membetot terus sambil mengerahkan seluruh tenaganya Kelog terdengar suara pada sambungan lengan dan pundak Sudah Cukup seru Sin Leong Bicu melepaskan pegangannya dan melihat betapa Sin Leong menyandarkan kepalanya pada dahan di depan dan lengan kirinya yang sudah tersambung kembali itu tergantung lemas Sin Leong, sakit sekalikah suara itu amat lembutnya dan mengandung isak gemetar sehingga Sin Leong melupakan rasa nyerinya seketika Memuka matuk dan memandang gadis itu sambil tersenyum Terima kasih, Bicu Sekarang kedudukan tulangnya sudah baik kembali, hanya tinggal memulihkan saja Sayang kita harus tetap tinggal di sini sampai aku dapat menggerakkan tanganku kembali Lalu dia bertanya heran, eh, engkau menangis? Engkau tentu, takut sekali, bukan? Bicu menggunakan punggung tangan menghapus beberapa butir air mata di pipi dan yang tergantung di bulu mata Dia menggelengkan kepala Tidak takut, bukankah engkau juga di sini? Aku hanya, kasihan sekali padamu tadi Mukamu menjadi mengerikan ketika engkau menahan nyeri tadi Sin Leong tersenyum Sekarang telah sembuh Tapi kita tidak bisa kemana-mana Bagaimana kita dapat keluar dari tempat ini? Sin Leong memandang ke arah dinding tebing Memang tidak mudah Akan tetapi kalau lengannya telah sembuh, dia pasti akan menemukan jalan Akan tetapi sekarang ini tidak mungkin Hanya menggunakan sebelah lengan saja, mana bisa mencari jalan keluar Dan dia pun tidak tega membiarkan Bicu yang mencari jalan keluar Pekerjaan itu berbahaya sekali Dan untuk sementara waktu mereka aman di pohon itu Pohon yang cukup besar dan kuat Kita terpaksa tinggal di sini, Bicu Sampai berapa lama? Sampai aku dapat menggerakkan kembali lengan kiriku Demikianlah, dua orang muda itu lalu tinggal di pohon itu laksana dua ekor kera Dapat dibayangkan betapa sengsaranya keadaan mereka Apalagi karena lengan kiri Sin Leong belum juga sembuh Mereka terpaksa melewakan malam gelap di dalam pohon itu Hati-hati, jangan sampai engkau tertidur kemudian peganganmu terlepas sehingga jatuh ke bawah Bicu, Sin Leong memperingatkan ketika cuaca sudah menjadi gelap Hatinya khawatir sekali Untung bahwa Bicu adalah seorang gadis yang berhati baja Dan juga mempunyai watak riang gembira Sehingga dalam keadaan seperti itu pun masih suka bergurau Sikap lincah jenaka ini membuat mereka tak begitu merasakan penderitaan yang menekan lahir batin Kalau terlepas kenapa? Malah tidak lagi menderita hidup seperti kerak laparan begini jawab Bicu berolok-olok Engkau lapar, Bicu? Kau kira perutku terbuat daripada batu? Tentu saja aku lapar Kau tidak? Mungkin Eh, mungkin bagaimana? Engkau jangan berteka-teki Tinggal menjawab lapar atau tidak Mengapa mungkin? Habis rasanya bagaimana? Lapar atau tidak? Aku bilang mungkin Karena menurut patut tentu lapar Akan tetapi tidak terasa karena kalah oleh rasa nyeri di pundaku dan rasa khawatir di hatiku Apa sih yang kau khawatirkan? Kau masih bertanya lagi? Tentu saja keadaan kita ini Apakah engkau tidak khawatir? Tidak Sekarang kita masih hidup, bukan? Dan aman Hanya lapar Ya, hanya lapar Sayang aku tidak bisa memburu kelinci Ah, enaknya daging kelinci bakar dimakan panas-panas Apalagi bagian paha dan pinggul Hem, sedap Mau tidak mau Sin Leong tersenyum dan anehnya Membayangkan gambaran itu Dia pun tiba-tiba saja merasa lapar Akan tetapi hatinya masih sangat khawatir Bagaimana kalau gadis yang lincah itu menjadi lengah malam nanti Mengantuk dan terlepas lalu jatuh ke bawah sana Dia menggigil kalau membayangkan kemungkinan ini Maka di dalam keremangan senja itu Secara diam-diam Dia mulai menanggalkan bajunya Dan dengan hati-hati di robek-robeknya Baju itu menjadi robekan panjang selebar tangan Dia merobeknya dengan tangan kanan dan giginya Kemudian dia menggulung robekan-robekan itu Menjadi tali yang cukup kuat Kemudian menyambung-nyambungnya Setelah selesai Dia lalu menyodorkan satu ujungnya kepada Bicu Bicu, kau terima ujung tali ini Katanya Bicu menerima ujung tali itu Merabah-rabahnya lalu berkata Hem, sejak tadi engkau diam saja Ternyata engkau membuat tali ini Dari apa kau buat? Dari bajuku Lalu untuk apa? Ikatkan ujungnya pada pinggangmu Yang kuat Kalau engkau mengantuk dan terlepas Maka engkau tidak akan jatuh Melainkan tergantung pada tali Sesudah ku belit-belitkan di cabang-cabang yang kuat Ujung yang satu lagi akan kuikatkan pada pinggangku Bicu tak berkata apa-apa Akan tetapi dari tali yang bergerak-gerak Sin Leong tahu bahwa darah itu melaksanakan petunjuknya Hatinya lega Kini cuaca sudah gelap sekai Sehingga dia tak dapat melihat Bicu Bayangannya pun tidak Karena tidak ada bayangan apa-apa sama sekali Gelap pekat malam itu Melihat tangannya sendiri pun dia tidak mampu Lama mereka diang saja Sin Leong selalu mengingat keadaan Bicu Tadi dia sempat melihat betapa darah itu Telah mendapatkan tempat yang enak Di antara dahan besar yang bercabang tiga Sehingga darah itu dapat duduk terjepit cabang Dan tak akan mudah jatuh dan dapat duduk dengan enak Tentu saja seenak-enaknya orang melewatkan malam di atas pohon Dia telah melibat-libatkan tali itu pada dahan yang kuat Barulah ujungnya diikatkan pada pinggangnya Dengan demikian Andai kata salah seorang di antara mereka terlepas dan jatuh Tentu akan tertahan oleh dahan itu dan tergantung Sedangkan orang yang satunya akan dapat menarik dan menyelamatkan yang jatuh Sin Leong merasa betapa ada gerakan-gerakan dari arah tempat Bicu duduk Tali yang mengikat pinggangnya itu seolah-olah menghubungkan dia dengan Bicu Setiap darah itu bergerak tentu akan terasa olehnya Hal ini menimbulkan perasaan lega pula Akan tetapi sampai lama Bicu tidak bicara Dan dia tidak dapat bertahan lagi Bicu, engkau tidak apa-apa, kan? Tentu saja apa-apa Berada dalam keadaan seperti ini Mana bisa dikatakan tak apa-apa Aku sedang memikirkan betapa lucunya keadaan kita ini Tidakkah engkau merasa lucu, Sin Leong? Lucu Sin Leong mengingat-ingat akan tetapi tidak menemukan apa yang lucu Bagaiku tidak lucu Melainkan menyedihkan dan sengsara Terutama lengan kiriku Belum sembuhkah lengan kirimu, Sin Leong? Sudah agak mendingan, kata Sin Leong berbohong Pundaknya memengkak, nyerinya bukan main, akan tetapi letak tulangnya sudah benar Eh, haha, Bicu, mengapa kau bilang lucu? Bayangkan saja Kita saling berpisah, lalu saling jumpa Dan lihat, apa yang kita alami bersama Kita terjatuh ke dalam jurang maut, akan tetapi tidak mati dan tersangkut pada pohon ini dan kita terpaksa menjadi dua ekor monyet di sini Lucu tidak? Kenapa engkau ikut melomcat ke dalam jurang? Benar-benar bodoh sekali perbuatanmu itu, mempermainkan nyawa sendiri Sin Leong menegur karena dia memang marah kalau teringat betapa darah itu hampir membuang nyawa dengan sia-sia dan mati konyol Apa terdengar darah itu berkata marah Dan kau menghendaki aku berada di sana, di atas sana bersama Jahanam Jahanam itu sedangkan engkau sendiri enak-enakan berada di bawah ini Enak-enakan? Ya, enak-enakan Seribu kali lebih enak berada di tempat ini daripada berada di atas sana bersama iblis Iblis itu Bicu membentak Bicu, sudahlah, aku mau tidur Tidur? Hati-hatilah, Bicu, jangan sampai terlepas dan jatuh Meskipun sudah terikat akan tetap peneri aku memikirkan kau jatuh Peduli apa? Biar jatuh dan mampus Jawaban ini demikian penuh kemarahan sehingga mengejutkan Sin Leong Maka dia tidak berani bicara lagi, hanya mengingat-ingat mengapa darah itu menjadi marah tidak karuhan Mungkin karena lapar, mungkin karena takut, dan dia pun tidak boleh terlalu cerwet Sin Leong duduk dan mengumpulkan nafas, mengerahkan hawa murni untuk mengobati lengan kirinya Dengan pengerahan hawa dari pusar, dia mengirim hawa yang panas itu menjalar naik hingga memenuhi lengannya Ia melakukan hal ini sesuai dengan pelajaran dari kitab yang diwarisinya dari Bu Benghut Cong Dan ternyata hasilnya hebat sekali Rasa nyeri pada pundaknya perlahan-lahan lenyap, terbungkus hawa panas itu sehingga pundak yang tadinya berdenyut-denyut nyeri Kini menjadi nyaman dan denyut itu makin melemah dan akhirnya tidak terasa nyeri lagi Dia melanjutkan usahanya itu, melupakan keadaan sekelilingnya Dia harus dapat sembuh semalam ini agar besok dia dapat mulai mencari jalan keluar untuk menyelamatkan dirinya bersama Bicu Sin Leong Entah sudah berapa lamanya mereka berdiam sampai Bicu memanggilnya itu Mungkin kini telah lewat tengah malam Siapa tahu, dia tadi dalam keadaan setengah bersemedi dan lupa segala sehingga lupa pula akan waktu Panggilan suara Bicu itu mengejutkan dan seperti menarik dia kembali kepada kenyataan bahwa dia dan Bicu berada di dalam pohon di atas curang yang curam, di tengah malam yang gelap dekat Akan tetapi baru sekarang ini Sin Leong melihat adanya perubahan, bahwa cuaca tidaklah segelap tadi Bahkan dia dapat melihat bayangan tangannya sendiri walaupun dia tidak dapat melihat Bicu Di langit terdapat bintang-bintang berkelap kelip Aneh sekali melihat bintang-bintang ini, membuat dia hampir tidak percaya bahwa dia berada di dalam pohon tergantung di antara langit dan jurang, bukan di atas bumi seperti biasa Ada apakah, Bicu? Apakah engkau tidak lapar? Tadinya Sin Leong sudah lupa segala, juga lupakan perutnya yang kosong, maka begitu Bicu berkata lapar, otomatis perutnya langsung terasa perih dan lapar sekali Akan tetapi bersamaan dengan itu, juga dia merasa lengan kirinya sudah sehat kembali, tidak nyeri sama sekali Tentu saja aku lapar, dan engkau? Aku tidak lapar, aku sudah kenyang Hem, mengajak bergurau lagi, pikir Sin Leong Engkau kenyang? Makan apa dia melayani? Makan paha kelinci panggang di dalam hayalan Bicu tertawa Tapi aku benar-benar kenyang, aku makan daun Daun? Ya, kau pilihlah daun-daun muda di ujung ranting Cobalah, enak, tidak pahit, dan banyak airnya, lumayan, Sin Leong Sin Leong menjadi tertarik Tangan kanannya meraih dan dengan meraba-raba, dia dapat merasakan perbedaan antara daun tua dan daun muda yang lebih kecil dan lebih halus Di petiknya ujung ranting itu lantas dengan hati-hati dimakannya sehelai daun muda Tentu saja bau daun, akan tetapi tidak bau busuk dan tidak pahit, bahkan ada manis-manisnya sedikit Maka dimakannya daun itu sampai beberapa helai Bagaimana rasanya? Kau benar, daun ini cukup enak dimakan Hei hei, engkau harus berterima kasih kepada ku, Sin Leong Temuanku ini memungkinkan kita bisa hidup di atas pohon ini seperti dua ekor kera, bukan hanya untuk beberapa hari, bahkan mungkin untuk selamanya Apa? Selamanya? Mana mungkin? Mungkin saja Setiap hari kita makan daun muda, dan daun-daun muda itu tentu akan tumbuh kembali, demikianlah setiap hari Kita tidak akan kehabisan daun muda Daun itu mengandung air, jadi kita tidak akan kehasan pula Dan andai kata kehasan, bila mana hujan turun, kita tinggal berdongak dan membuka mulut saja Hei hei, tapi mana mungkin kita dapat hidup dan makan daun-daun saja? Siapa bilang tidak mungkin? Eh haha, Sin Leong, kenapa engkau begitu bodoh? Jangan lupa, binatang-binatang yang terbesar dan terkuat di dunia ini, seperti kebau, sapi, kuda, dan bahkan gajah itu makan apa saja? Mereka tidak makan daging, tidak makan capcay atau mie bakso, melainkan makan daun dan rumput saja Akan tetapi mereka itu bukan hanya hidup, bahkan hidup lebih sehat dan lebih kuat daripada manusia Tapi kita ini manusia, bukan kerbau Memang, tapi otakmu lebih bodoh daripada kerbau Kembali Bicu berkata dengan nada suara marah Bicu, aku Sudahlah Memang aku yang cerwet dan bodoh Kini suara itu bukan hanya marah, bahkan mengandung isap Sin Leong melomong Untung waktu itu cuaca masih terlampau gelap untuk mereka dapat saling melihat Kalau tidak tentu dia akan kelihatan lucu sekali Dia benar-benar bingung menghadapi Bicu Mengapa Bicu begitu mudah tertawa gembira, bergurau, akan tetapi di lain saat sudah marah-marah dan cengeng? Hening lagi sampai lama Sin Leong merasa menyesal sekali bahwa dia begitu bodoh tidak bisa menyelami watak Bicu sehingga dia selalu membuat darah itu marah-marah Padahal Bicu sudah begitu baik kepadanya Bicu, kau maafkanlah aku kalau aku bersalah kepadamu sehingga membuatmu marah Percayalah, sungguh mati aku tak sengaja membuat engkau marah Aku menyesal akan kebodohanku Siapa bilang engkau bodoh? Engkau terlampau pintar, engkau lihai bukan main, engkau seorang pendekar sakti yang bersikap sederhana dan bodoh Dan saking pintarnya maka engkau tidak memperhatikan seorang gadis tolol macam aku yang cerwek sehingga aku dibikin kesal Maafkan, aku Bicu, aku tidak mengerti mengapa aku selalu membuatmu marah Tadipun engkau sudah marah-marah Tentu saja aku merasa marah Habis engkau selalu menghendaki aku tidak berada di sini bersamamu Engkau lebih senang jika aku berada bersama iblis-iblis itu Engkau sungguh mati tidak menghargai orang Aku suka bersamamu, hidup mati, dan engkau cerwek saja mengkhawatirkan diriku Mengapa engkau tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri? Ah, apalagi ahah Sekarang Sin Leong mulai mengerti dan dia pun sadar bahwa dia terlalu mengkhawatirkan keselamatan Bicu Tidak ingat bahwa Bicu memang tadinya sengaja menyusulnya untuk mati bersama Tidak apa-apa, hanya saja aku sudah merasa salah Engkau tentu mau memaafkan aku, bukan? Ataukah tiada maaf bagiku? Sudahlah, perutku sudah kenyang, aku mau mengasuh Sin Leong lalu memetik lagi daun-daun muda dan mengisi perutnya yang kosong dengan daun-daun muda itu Seperti sayur mentah, akan tetapi bukan tidak enak, malah lumayan untuk menahan perihnya perut Akan tetapi semalam dia tidak tidur, mana mungkin dia tidur? Dia harus menjaga Bicu, siap menolong kalau-kalau darah itu terjatuh dan tergantung pada tali Segera timbul rasa khawatirnya, jangan-jangan darah itu kurang kuat mengikat pinggangnya Hampir saja mulutnya bertanya, akan tetapi ditahannya karena dia teringat bahwa hal itu bahkan akan membuat marah darah yang beratak aneh itu Maka dia pun melanjutkan menghimpun hawa murni untuk mengobati lengan kirinya yang biarpun kini sudah tidak terasa nyeri namun dia masih belum berani untuk menggunakannya dengan pengerahan tenaga Luka-luka pada tempat sambungan tulang tentu belum pulih benar, pikirnya, maka berbahaya kalau dipakai untuk bekerja berat Dan ternyata selanjutnya Bicu tidak lagi mengeluarkan suara, meskipun kadang-kadang dia masih melakukan gerakan perlahan Dan tidak terdengar napasnya yang menyatakan bahwa darah itu teridur Maka taulah Sin Leong bahwa Bicu memang sengaja diam saja sungguhpun darah itu juga tidak dapat tidur dalam keadaan seperti itu Pada keesokan harinya, begitu sinar matahari pagi mengusir kegelapan sehingga mereka dapat saling melihat, Bicu segera berkata Bagaimana dengan lengan kirimu? Sin Leong menggerak-gerakan lengan kirinya Sudah tidak nyeri lagi, akan tetapi luka di sekitar sambungan masih belum pulih benar, kiraku belum mungkin dapat dipakai bekerja berat Kalau sampai luka-luka itu pecah lagi, akan sukarlah pulihnya jika tanpa obat Kalau begitu biar kita tinggal di sini sampai kasnibu betul kata Bicu Akan tetapi Sin Leong masih bisa menangkap nada suara yang amat kecewa, yang ditutup dengan kemauan keras Dan di arah itu lalu mengatupkan bibirnya kuat-kuat setelah berkata demikian Tentu darah itu sudah menderita hebat sekali akibat duduk semalam suntuk di atas dahan itu, pikir Sin Leong Walaupun aku belum dapat bekerja berat dengan lengan kiriku, akan tetapi kiranya aku akan dapat mencarikan tempat yang lebih enak untuk kita Bukan di atas pohon ini, Bicu Kau tinggallah di sini dulu, aku yang mencari tempat yang baik di tembing itu Aku tidak mau sendirian di sini, aku harus ikut engkau kata Bicu dan Sin Leong tidak mau membantah Dia melepaskan ikatan di pinggangnya Baiklah, lepaskan ikatan di pinggangmu itu Tali ini akan ada gunanya kelak Bicu lalu melepaskan tali yang diikatkan di pinggangnya Baru taulah Sin Leong bahwa ikatan itu kuat sekali sehingga kini sukar bagi Bicu untuk membuka simpulnya Ternyata kekhawatirannya semalam tidak ada gunanya Eh, kenapa kau masih memakai bajumu? Bukankah bajumu telah kau robek-robek untuk dijadikan tali ini? Itu baju dalamku yang terbuat dari sutera, lebih lemas dan lebih kuat Baju dalam sutera? Wah, tentu idah dan mahal sekali Memang, itu baju adik angkat pangeran Pemberian pangeran Cheng Hon Hou Ih, Bicu melepaskan ujung tali itu seperti orang merasa jijik Sin Leong menggulung dan menyimpan di saku bajunya Mari kau ikuti aku, tapi hati-hatilah, Bicu Mulailah keduanya merangkak di antara dahan-dahan dan daun-daun pohon Sin Leong di depan, diikuti oleh Bicu, mendekati tebing ketika mereka merangkak turun dari pohon yang tumbuh agak miring di tebing itu Pohon itu besar dan cukup tinggi, dan batangnya ternyata besar dan kokoh kuat, tertanam di dalam tebing di antara batu-batu Sin Leong turun dari batang itu, matanya mencari-cari jalan lantas Dia pun turun ke atas celah-celah batu yang besar Dia menunggu sebentar untuk memberi kesempatan Bicu juga turun Ketika Bicu sudah meletakkan dua kakinya pada celah-celah batu besar dan memandang ke bawah Dia menjerit sehingga Sin Leong langsung merangkulnya Tubuh Bicu menggigil, maka mengertilah Sin Leong apa yang menyebabkan darah itu ketakutan seperti itu Jangan melihat ke bawah Lagi pula, di sini tidak berbahaya, di atas pohon itu bahkan lebih berbahaya lagi Katanya menghibur dan akhirnya Bicu dapat tenang kembali akan tetapi dia tidak mau memandang ke bawah Memang mengerikan sekali kalau memandang ke arah bawah yang demikian curamnya Baru memayangkan tubuh melayang ke bawah saja sudah membuat jantung berdetak dan kaki menggigil Sin Leong mencari jalan dengan hati-hati karena lengan kirinya belum dapat dipakai untuk bergantung Terlalu berbahaya untuk mencoba itu Akhirnya mereka sampai di tepian yang lebarnya ada 2 meter dan panjangnya 4 meter Tempat datar sempit ini ditumbungi rumput dan merupakan jalan buntu Karena dikelilingi oleh batu-batu yang bersusun rata sehingga tentu amat licin dan tak mungkin didaki Jalan satu-satunya dari dataran sempit ini hanyalah jalan yang mereka lalui tadi Yang menuju ke pangkal batang pohon besar Betapapun juga menemukan tempat ini membuat mereka merasa lega Bicu gembira sekali dan dia pun segera menjatuhkan diri rebah kerlentang dengan tarikan napas lega Tubuhnya yang terasa lelah semua itu kini dapat berbaring sesukanya di atas rumput Dan sebentar saja darah itu sudah tidur pulas, miring menghadap dinding batu Sin Leong merasa terharu dan kasihan sekali Sampai lama dia memandangi wajah darah yang tidur pulas itu Tidur sambil tersenyum seolah-olah tiada apapun yang mengancam mereka Darah itu agaknya merasa beruntung sekali dan lapang hatinya setelah mereka menemukan tempat datar ini Sehingga tidurnya demikian nyenyak dan enak Sin Leong lalu bangkit berdiri, mengambil keputusan untuk mencari jalan keluar dari tempat itu Akan tetapi baru saja beberapa langkah dia meninggalkan Bicu Dia segera teringat dan cepat dia membalikan tubuhnya Menghampiri batu sebesar sepelukan tangan dan mengangkat Akan tetapi baru sedikit dia mengerahkan tenaga pada lengan kirinya Dia hampir berteriak kesakitan Maka cepat dia melepaskan kembali batu itu Untung tadi dia tidak memaksa mengangkat Jelaslah bahwa lengan kirinya belum boleh dipergunakan untuk bekerja berat Dan harus beristirahat beberapa hari sampai pulih betul Sekarang dia hanya menggunakan tangan kanannya Disusupkannya jari-jari tangannya ke bawah batu Dan diangkatnya dengan ringan saja Lalu batu itu dibawa dan diletakkan di tepi jurang Dia memindahkan empat buah batu yang cukup berat Sehingga cukup menjadi penjaga dan penahan tubuh Bicu Kalau-kalau di dalam tidurnya darah itu bergerak dan bergulingan sampai ke tepi jurang Setelah yakin bahwa Bicu tidak akan terancam bahaya terguling ke dalam jurang Barulah dia meninggalkan Bicu dan mencurahkan perhatiannya untuk mencari jalan keluar Ditelitinya semua bagian dari dataran sempit itu Melihat ke kanan kiri, ke atas bawah dan depan belakang Mencari-cari jalan yang dapat mereka lalui untuk mendaki ke atas Tapi dataran itu benar-benar merupakan jalan buntu Dan satu-satunya jalan yang dapat dilalui hanyalah yang menuju ke pohon besar itu Jalan naik ke atas tidak mungkin didaki karena batu-batu itu tersusun demikian rata Sehingga merupakan dinding rata yang amat tinggi Tidak mungkin mendaki tempat seperti itu Dengan menggunakan sinkang sekuatnya Mungkin juga dia mampu naik untuk beberapa belas tombak tingginya Akan tetapi tidak mungkin kuat bertahan sampai naik setinggi itu Puluhan, bahkan ratusan tombak tingginya Dan itu pun terkandung bahaya Yaitu sekali kakinya terpeleset Tubuhnya akan jatuh dan biarpun dengan ilmu apa juga Dia tidak akan dapat menyelamatkan dirinya lagi Apalagi kalau harus menggendong licu Dia tidak mau mengambil resiko berbahaya seperti itu Sesudah memeriksa, meneliti dan mencari-cari sampai beberapa jam lamanya Akhirnya Sin Leong terduduk dengan pandang macu muram dan dia pun termenung Tidak ada jalan keluar Itulah kesimpulan sebagai hasil dari pemeriksaannya tadi Mereka sama dengan terkubur hidup-hidup di tempat itu Tali dari baju dalamnya yang panjangnya hanya lebih kurang 4-5 meter itu Tidak ada artinya sama sekali untuk membantu mereka keluar dari tempat ini Matahari telah naik agak tinggi dan hawa udara cukup panas Ketika dicu terbangun dari tidurnya Haos demikian kataannya begitu dia membuka matanya Tak heran jika dia kehasan karena tubuhnya sama sekali tidak terlindung dari panasnya sinar matahari Peluhnya membasai leher dan mukanya Akan tetapi dia kini telah sadar betul dan bangkit duduk Mengusap keringatnya dan memandang kepada Sin Leong yang menghampirinya Wah, agaknya aku telah teridur Nyenyak dan enak tidurmu Kata Sin Leong tersenyum Ya, segar rasanya tubuh sekarang Hilang sudah segala kelelahan semalam Tapi, aku, aku haos bukan main Dia menjilat-jilat bibirnya yang kering dan mengelus lehernya Haos Sin Leong baru merasa betapa dia pun khas bukan main Apalagi karena dia tadi sudah bekerja mencari tempat yang dapat dijadikan jalan keluar Dan baru sekarang dia merasa bahwa kerongkongannya juga kering sekali Ahaha, kemana kita harus mencari minum? Di sekitar sini tidak ada air, juga tidak ada jalan keluar Tidak ada jalan keluar Bicu bangkit berdiri, lalu memandang ke sana sini Engka sudah pasti benar Entahlah, akan tetapi tadi sudah ku periksa Dan sungguh tidak terdapat jalan keluar dari tempat ini Kecuali ke pohon besar itu Ah, pohon itu Biar ku petik daun-daun muda untukmu Untukmu juga Ya, untukku juga Sin Leong lalu merangka dengan hati-hati melalui jalan yang tidak mudah itu Jalan yang mereka lalui pagi tadi Kembali ke batang pohon Dan dia memanjat pohon besar itu Memetik daun-daun muda Setelah cukup, dia pun turun dan membawa daun-daun muda itu kepada Bicu Dengan lahap Bicu makan daun-daun muda Mengunyahnya lama-lama untuk mencari airnya Dia tidak lapar, hanya haus Dan celakannya meskipun daun itu mengandung air Tetapi rasa air daun itu tidak dapat dan tidak cukup banyak untuk menghilangkan hausnya Sin Leong juga makan daun itu Sebab itu taulah dia bahwa daun-daun itu tidak berhasil mengusir haus Maka dia pun lantas duduk di atas batu sambil termenung Akan berapa lamakah mereka mampu bertahan dalam keadaan begini? Kasihan Bicu, pikirnya, akan tetapi mulutnya Tidak menyatakan sesuatu karena dia maklum bahwa hal itu hanya akan membuat darah itu menjadi marah Terima kasih telah menonton!